Seruling perak sepasang walet jilid sembilan. Sejak kecil Chok Giok Yeen belajar ilmu sastrawan, tata krama dan lain sebagainya. Dia tidak menyangka kalau Tong Engkeng akan melakukan perbuatan yang amat memalukan seperti itu. Mendadak timbulah kegusorannya. Tong Engkeng, sungguh bagus perbuatanmu bentatnya sengit lalu melayang turun. Di saat bersamaan, lampu di dalam ruangan itu padam. Terdengar Hwes Hyo Gemuk itu membentak. Siapa yang begitu bernyali berani cari gara-gara denganku? Hwes Hyo Gemuk itu melesat keluar melalui jendela. Dia melayang turun lalu berdiri di tempat dalam keadaan telanjang bulat. Bersamaan itu, terdengar suara dari dalam. Suhu, anak sialan itu adalah musuhku. Jangan dilepaskan akan tetapi begitu Hwes Hyo Gemuk itu berada di hadapan Chok Giok Yeen, seketika tubuhnya tampak agak tergetar. Karena dia melihat Chok Giok Yeen jauh lebih tampan dari Tong Engkeng. Tidak heran Hwes Hyo Gemuk itu menjadi tertegun. Sedangkan sepasang metu Chok Giok Yeen sudah merah membara. Dia sudah mengambil keputusan untuk membasmi Hwes Hyo Gemuk itu, yang telah mencemarkan ajaran Buddha. Setelah itu, dia akan menangkap Tong Engkeng untuk menuntut balas dendamnya. Oleh karena itu, dia maju selangkah demi selangkah. Diam-diam dia pun mengerahkan W.E. Kangnya, siap membunuh Hwes Hyo Gemuk itu dengan satu pukulan. Hwes Hyo Gemuk itu tidak tahu bahwa maut telah mengancam dirinya. Maka, dia malah tertawa-tawa. Si cu kecil, kalau kau menuruti kemauanku, aku akan membuatmu hidup senang. Kau mau apa, pastiku kabulkan, katanya. Aku menginginkan nyawamu, sahut Chok Giok Yeen dengan dingin. Bagus. Pastiku serahkan nyawaku padamu, kata Hwes Hyo Gemuk itu lalu menubruk ke arah Chok Giok Yeen. Chok Giok Yeen berkertak gigi seraya membentak, roboh kau dia langsung menyerang Hwes Hyo Gemuk itu dengan menggunakan tujuh bagian W.E. Kangnya. Terdengar suara menderu-deru dan terasa pula hawa yang amat panas. Bukan main terkejutnya Hwes Hyo Gemuk itu. Dia segera berkelit. Namun masih tersambar angin pukulan itu, membuat nafasnya menjadi sesak. Kini sekujur badan Hwes Hyo Gemuk itu agak gemetar, sebab dia tahu bahwa dirinya sedang menghadapi lawan yang tangguh. Di saat bersamaan, terdengar suara dari dalam. Suhu, kau harus berhasil menangkapnya, agar aku dapat menghukumnya kau memang tak tahu malu, sudah tiada kesempatan bagimu mentak Chok Giok Yeen. Kemudian, dia menyerang Hwes Hyo Gemuk itu lagi. Hwes Hyo Gemuk itu tahu akan kelihayan Chok Giok Yeen maka dia cepat-cepat berkelit. Bocah, sambutlah bentaknya. Mendadak dia membuka mulutnya, dan seketika tersembur keluar wap putih ke arah Chok Giok Yeen. Chok Giok Yeen tidak tahu akan kelihayan wap putih itu, langsung mendorongkan sepasang tangannya ke depan. Plak! Uap putih itu buyar. Chok Giok Yeen merasakan adanya hawa panas menjalar ke atas dari lengannya, namun dia tidak memperhatikannya. Tiba-tiba Hwes Hyo Gemuk itu tertawa gelak-gelak. Bocah, kau suhah terkena mohawe etok, racun api blis. Kalau kau tidak menuruti kehendakku dalam waktu 60 hari kau pasti mati hangus. Hahaha Chok Giok Yeen tidak menyangka bahwa wap putih yang disemburkan Hwes Hyo Gemuk itu adalah racun api iblis. Walau dia memiliki sem yang huikeng, namun tidak dapat memunahkan racun tersebut. Tetapi dia juga tidak percaya bahwa racun api iblis begitu lihai. Karena dia tidak merasakan apa-apa, cuma merasa ada hawa panas mengalir ke atas bahunya. Saat ini, kegusaran Chok Giok Yeen semakin memuncak. Keledai gundul, kau harus mati bentaknya. Dengan metu membara dia melangkah maju perlahan-lahan. Sebetulnya siapa Hwes Hyo Gemuk itu? Ternyata adalah Mohawai Ehud, Buddha Api Iblis. Dia merupakan iblis yang amat terkenal di dunia persilatan. Dulu dia pernah dikeroyok oleh kaum rimba persilatan. Namun ilmu sifatnya amat tinggi, maka dia berhasil meloloskan diri, sehingga puluhan tahun lamanya dia tidak pernah muncul di dunia persilatan. Oleh karena itu, kaum rimba persilatan mengiranya telah mati. Justru tiada seorang pun tahu bahwa dia berada di tempat ini. Ketika melihat Chok Giok Yeen maju selangkah demi selangkah, terkejut juga hati Mohawai Ehud, tanpa sadar dia mundur dua langkah. Bocah, kalau aku mati, tiada yang mengobatimu, katanya dingin sambil tersenyum. Sambut pukulanku bentak Chok Giok Yeen. Mendadak telapak tangannya berkelebat. Ternyata dia telah mengeluarkan jurus pertama dari ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Terdengar suara jeritan, menyusul terdengar Mohawai Ehud berkata sengit. Bocah, akan kubalas kau kelak Mohawai Ehud memang hebat. Dia berhasil lolos dari ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Dalam keadaan telanjang bulat dia melesat ke atap kuil, kemudian tampak bayangannya berkelebat lalu lenyap dari padangan Chok Giok Yeen. Chok Giok Yeen cepat-cepat melesat ke atap kuil seraya berseru. Mau kabur kemana namun ketika dia berada di atap kuil, Mohawai Ehud sudah tidak kelihatan bayangannya. Seketika Chok Giok Yeen teringat pada Tong Engkeng, maka segera meloncat turun. Dia tidak akan melepaskannya, sebab Tong Engkeng adalah musuh. Besarnya, lagi pula begitu tak tahu malu. Kalau orang itu dibiarkan hidup, pasti akan mencelakai orang lain. Chok Giok Yeen langsung melesat ke dalam ruangan itu. Akan tetapi Tong Engkeng sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Ternyata ketika melihat Mohawai Ehud kabur, dia pun cepat-cepat melarikan diri. Tiba-tiba terdengar suara di tempat jauh. Apakah kau adalah kakak Yeen? Cepat kemari tolong aku Chok Giok Yeen terentak, lalu segera melesat ke arah datangnya suara itu. Suara tersebut amat dikenalnya, tidak lain adalah suara Fang Jau Cheng, yang belum lama ini berpisah dengannya. Chok Giok Yeen memasuki sebuah kamar, melihat Fang Jau Cheng terbujur di tempat tidur. Chok Giok Yeen cepat-cepat mendekatinya seraya memanggilnya. Adik, air mati Fang Jau Cheng bercucuran. Kakak Yeen, cepat bebaskan jalan darah di pinggul kukaranya gemetar. Chok Giok Yeen segera membebaskan jalan darah di pinggang Fang Jau Cheng. Adik, bagaimana kau bisa terjatuh ke tangan mereka Fang Jau Cheng bangkit berdiri? Sesungguhnya dia ingin langsung mendekap di dada Chok Giok Yeen, namun mendadak timbul rasa keraguannya. Maka dia berdiri diam di hadapan Chok Giok Yeen. Kakak Yeen, aku sudah pulang memberitahukan pada ayah. Di saat itu juga ayah langsung pergi bersembunyi ke rumah kawannya, katanya dengan air mati bercucuran. Mengapa kau tidak ikut ayahmu Fang Jau Cheng menatapnya dengan air mati berderai-derai? Aku, aku, sahutnya terputus-putus. Kenapa kau, adik aku ingin bersama kakak Yeen berkelana di dunia persilatan, Fang Jau Cheng terisak isaak. Tak disangka ketika semalam berada di penginapan, aku mencium bau aneh, lalu tak sadarkan diri. Setelah siuman, aku mendapatkan diriku berada di dalam sebuah tandu, jadi mereka yang membawamu kemari Fang Jau Cheng mengangguk. Ya, kalau kakak Yeen tidak segera muncul, entah apa yang akan terjadi atas diriku sepasang metu Chok Giok Yeen menyorot tajam. Aku terlampau ceroboh, sehingga mereka berhasil meloloskan diri, kakak Yeen, siapa mereka itu yang muda adalah musuh besarku. Setahun yang lalu aku nyaris mati di tangannya. Sedangkan Ho Sio Gemuk itu adalah ketua kubil ini, dia adalah Moha Weehut, bukan main terkejutnya Fang Jau Chang. Moha Weehut NG bagaimana mereka Chok Giok Yeen menggeleng gelengkan kepala. Mereka berdua sama-sama tak tahu malu, sahutnya dengan sengit. Maksud kakak Yeen. Yang satu hobi homo, yang satu lagi senang melayaninya, mendengar itu, wajah Fang Jau Chang langsung memerah dan hatinya berdebar-debar. Untung mereka belum tahu jelas diriku katanya dalam hati. Mendadak dia menggenggam tangan Chok Giok Yeen rat-rat lalu berkata, Tadi sepertinya aku dengar ada orang bilang kau terkena racun. Benarkah itu hati Chok Giok Yeen terharu atas perhatian Fang Jau Chang yang begitu besar terhadap dirinya, maka dia pun balas menggenggam tangannya lalu menyaut. Kita harus mencari sebentar, apakah ada obat pemuhannya Chok Giok Yeen tidak menjelaskan, langsung menarik Fang Jau Chang ke ruang ketua kuil. Akan tetapi mereka berdua sudah menggeledah seluruh kuil itu, namun tidak menemukan obat penawar racun. Selain itu, juga tidak menemukan hosio lain di dalam kuil itu. Betul-betul di luar dugaan Chok Giok Yeen, sebab kamar-kamar yang ada di situ semuanya dalam keadaan kosong. Fang Jau Chang tampak gugup. Kakak Yeen, sungguhkah kau terkena racun Chok Giok Yeen mengerutkan kening? Aku memang terkena racun Hwe Emo Kang. Saat itu aku cuma merasa ada hawa panas mengalir ke atas bahuku. Tapi, tidak merasakan lain, seketika air mati Fang Jau Chang mulai bercucuran lagi, kemudian dia berkata dengan suara agak gemetar. Kakak Yeen, aku pernah dengar bahwa Moha Wee Hu telah banyak melakukan kejahatan di dunia persilatan dan ilmu Moha Wee Kangnya amat lihai. Bagaimana baiknya? Akanku pikirkan perlahan-lahan, kita justru tidak bisa menunggu, apa boleh buat. Karena sudah terlanjur terjadi dicemaskan juga tiada gunanya. Kalau tiada obat penawarnya, paling juga pasrah, mendadak Fang Jau Chang berkata, ada satu orang bisa memunahkan racun itu, siapa Seng Chiu Suseng, sastrawan bertangan mujizat, Sehing, Seng Chiu Suseng Sehingya, Chok Giok Yeen berkertak gigi. Adik, kau kenal orang itu katanya dengan suara dalam. Ketika melihat sikap Chok Giok Yeen, Fang Jau Chang menjadi merinding, dan tanpa sadar kakinya menyurut mundur dua langkah. Kakak Yeen, kau, katanya terputus. Apakah kau kenal dia tanya Chok Giok Yeen dengan dingin? Dengan menggelengkan kepala lalu menyaut. Aku cuma dengar dari ayahku, bahwa dia dapat menyembuhkan berbagai macam racun dan penyakit aneh kalau bisa bertemu dia. Racun Mohawai Ekeng pasti dapat dipunahkan. Chok Giok Yeen menggenggam tangan Fang Jau Chang rat-rat seraya bertanya dengan serius. Kau tahu di mana tempat tinggalnya kini Fang Jau Chang yang terheran-heran? Aku tidak begitu jelas, namun kita bisa mencari informasi tentang dirinya. Ketika dia menatap Chok Giok Yeen, kakak Yeen, kau kenal dia Chok Giok Yeen mengerutkan kening. Ternyata dia teringat akan kitab cacatan peninggalan suhunya, di dalamnya tercantum nama Seng Chiyu Suseng, salah seorang Kang Ong Pat Kiat. Ilmu silatnya tidak begitu tinggi, namun mahir dalam hal racun, sepasang kaki suhunya justru diracuninya. Berselang sesaat, Chok Giok Yeen berkata, tidak kenal, namun aku harus mencari orang itu. Kau punya dendam dengannya boleh dikatakan demikian. Kalau begitu, Chok Giok Yeen segera mengalihkan pembicaraan. Adik, di dunia persilatan banyak bahayanya, lebih baik kau kembali ke tempat ayahmu. Mengenai Seng Chiyu Suseng, aku pasti dapat mencarinya, katanya. Fang Jau Chang menggelengkan kepala. Tidak, aku harus ikut kau, sesungguhnya Chok Giok Yeen bukan tidak mau melakukan perjalanan bersama Fang Jau Chang. Namun mengingat musuhnya di mana-mana, setiap hari bergumur dengan bahaya, Kalau dirinya terjadi sesuatu, tentu Fang Jau Chang juga akan ikut celaka. Oleh karena itu dia berkata, adik terima kasih atas petunjukmu. Tapi biar bagaimanapun kau harus kembali ke tempat ayahmu. Kalau aku masih punya nyawa pasti ke sana menengokmu. Mendengar itu, air mati Fang Jau Chang mulai mengucur lagi. Kau tidak suka bersamaku katanya dengan perlahan. Bukan itu. Adik masih punya ayah, maka tidak boleh membuat ayahmu cemas. Kau harus kembali ke sana mengurusi ayahmu, barulah merupakan anak yang berbakti. Ayahku masih sehat segar. Tidak, aku tidak setuju akan tindakanmu ini. Kini Fang Jau Chang sudah yakin bahwa Chiyok Giok Yeen amat menyayanginya dan penuh perhatian pula. Sesungguhnya dia ingin menutur tentang dirinya, namun justru sulit untuk membuka mulut. Dia amat membenci topi yang dipakainya. Dua kali dia bertemu Chiyok Giok Yeen, tapi tidak melepaskan topi itu. Seandainya topi itu dilepaskan. Dia tidak mau berpikir lagi, langsung berkata. Kakak Yeen, aku punya satu permintaan, katakanlah, dikini aku mendengar perkataanmu, namun dua bulan kemudian, tidak peduli kau berhasil mencari Seng Chiu Suseng atau tidak. Kita harus bertemu di tempat ini. Apabila kau tidak mengabulkan, aku tidak mau menuruti perkataanmu. Menurut Mohawai Ehud, racun Mohawai Ekeng akan mengganas dua bulan kemudian, membuatnya mati hangus. Ini baik juga, sebab kalau tidak bias memunahkan racun tersebut, dia akan menitip beberapa pesan pada Fang Jau Gang. Oleh karena itu, Chiyok Giok Yeen manggut-manggut sekarang dan berkata, baik, begini saja. Tetapi janji tentu air mati Fang Jau Gang mulai berlinang-linang lagi. Dia terus memandang Chiyok Giok Yeen. Hening seketika berselang sesaat, Chiyok Giok Yeen berkata, adik, jaga dirimu baik-baik dan sampaikan salamku pada ayahmu. Seusai berkata, Chiyok Giok Yeen melesat pergi. Dalam perjalanan, Chiyok Giok Yeen terus berpikir, kalau dia tidak berhasil mencari Seng Chiyu Suseng, dirinya pasti akan mati keracunan. Akan tetapi, Seng Chiyu Suseng justru musuh besar suhunya. Seadanya bertemu, bagaimana mungkin dirinya dapat menekan hawa amarahnya? Dan juga bagaimana mungkin Seng Chiyu Suseng akan memunahkan racun Mohawai Ekeng yang mengidap di dalam tubuhnya? Apabila benar Seng Chiyu Suseng yang memunahkan racun tersebut, lalu bagaimana turun tangan membunuhnya? Berselang beberapa saat mendadak sepasang metu Chiyok Giok Yeen menyorot dingin dan dia bergumam dengan perlahan-lahan. Chiyok Giok Yeen, kau tidak boleh cuma memikirkan diri sendiri. Setahun lalu kalau suhu tidak menyelamatkanmu, apakah hari ini kau masih hidup? Demi membalas budi suhu, kau harus singkirkan urusanmu sendiri, agar dapat menuntut balas dendam suhu. Seandainya mati keracunan, tidak jadi masalah, tiba-tiba dia teringat sesuatu yang amat penting, yaitu sebelum mati, dia harus pergi mencari Ken Haib Kiam untuk mengambil sepucuk surat agar jelas asal-usulnya, jadi tidak akan mati penasaran karena tidak tahu asal-usulnya. Teringat akan hal tersebut, dia langsung berangkat ke gunung Chong Lemsen. Dalam perjalan ini, dia melihat sebuah rimba. Di saat baru mau memasuki rimba itu, dia melihat empat orang berpakaian hitam sedang duduk di situ. Baju hitam mereka bersulam sepasang burung walet. Itu pertanda mereka adalah anggota. Perkumpulan Seng Yen Hoi E. Mulut mereka menyemburkan uap putih menutup di wajah, sehingga Chiok Giok Yen tidak dapat melihat jelas wajah mereka. Ketika Chiok Giok Yen tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari perkumpulan Seng Yen Hoi E, darahnya rasanya langsung bergolak. Dia menerogos ke dalam seraya membentak, tidak membasmi kalian, belum usai membentak, dia sudah berada di hadapan keempat orang itu. Mendadak dia merasa ada hawa yang amat dingin, dan itu membuatnya sulit untuk melangkah maju. Di saat itulah terdengar suara yang bernada sangat dingin. Bocah, kami yakin kau akan kemari sementara uap putih itu telah buyar, maka wajah mereka berempat tampak dengan jelas. Begitu melihat wajah keempat orang itu Chiok Giok Yen langsung berseru, si penghek, empat manusia S salah seorang dari si penghek tertawa terkekeh-kekeh lalu menyahut, tidak salah seketika hati Chiok Giok Yen terasa dingin, karena dia tahu kepandaian keempat orang itu amat tinggi. Hari itu di luar lembah bu cengkok, kalau dia tidak ditolong oleh orang tua bongkok, mungkin. Namun sifat Chiok Giok Yen memang angkuh. Dia tidak merasa gentar, tapi sebaliknya malah timbul keberaniannya. Kalian berempat bisa bergaul dengan para penjahat untuk mencelakai kaum rimba persilatan, maka hari ini kalian harus mampus bentaknya sengit. Salah seorang dari si penghek menyahut dingin. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu keempat orang itu segera bangkit berdiri lalu mengepung. Chiok Giok Yen agar tidak bisa melarikan diri. Chiok Giok Yen menyurut mundur tiga langkah. Salah seorang dari si penghek tertawa dingin lalu berkata, Bocah, kau takut ucapan tersebut membangkitkan kegusaran Chiok Giok Yen. Aku akan membunuh kalian berempat bentaknya. Kemudian dia menyerang keempat orang itu dengan sengit. Bukan main dasyatnya serangan yang dilancarkan Chiok Giok Yen. Di saat bersamaan, si penghek bersyul aneh sekaligus mendorongkan tangannya ke arah Chiok Giok Yen. Tidak terdengar suara apapun, namun sekujur badan Chiok Giok Yen menjadi amat dingin dan terdorong ke belakang lima langkah. Di saat dia baru mau melancarkan pukulan Hang Louis M. Chiang, mendadak terdengar suara siulan panjang, menyusul tampak sesosok bayangan merah melayang turun di tempat itu. Chiok Giok Yen langsung berseru, Lo Chiang Pue ternyata yang datang itu Hang Tian Cheng. Ketika menyaksikan keadaan di tempat itu kening Hang Tian Cheng tampak berkerut-kerut. Hang Tian Cheng tahu si penghek berkepandaian amat tinggi dan merupakan lawan tangguh. Namun dia sendiri adalah wanita iblis yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Dia tidak menghiraukan Chiok Giok Yen, hanya berkata dengan dingin pada si penghek. Kalian berempat manusia es, juga berani malang melintang si penghek sudah melihat siapa yang muncul itu. Mereka berempat tertawa terkekeh-kekeh, kemudian salah seorang di antaranya mengejek. Para semu yang tidak karuan itu juga ingin cari daun muda? Kami akan suruh kau mati bersamanya kemudian si penghek maju dengan serentak. Hang Tian. Cheng menggeram. Cari mati sepasang tangannya bergerak dengan cepat menyerang mereka. Sedangkan Chiok Giok Yen juga tidak tinggal diam, langsung menyerang si penghek dengan jurus pertama Hang Louis M. Chiang. Tampak telapak tangannya berkelebat ke arah si penghek. Akan tetapi, kepandaian si penghek memang amat tinggi sekali. Mereka bergerak cepat laksana kilat mengelak serangan itu. Mulut mereka berempat pun mengeluarkan suara hu. Huh! Huh membuat Hang Tian Cheng dan Chiok Giok Yen menggigil seperti kedinginan. Mendadak Hang Tian Cheng mencelat ke belakang sambil berkata pada Chiok Giok Yen. Bocah, maafkan aku tiada kemampuan membantumu. Hang Tian Cheng melesat pergi dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Chiok Giok Yen sama sekali tidak menyangka kalau Hang Tian Cheng akan meninggalkannya. Kini tinggal ia seorang diri, kelihatannya sulit untuk lolos dari tangan si penghek. Akan tetapi dia sama sekali tidak mundur. Dia berkertak gigi sambil mengerahkan Wee Kangnya, siap menyerang dengan jurus kedua Hang Louis M. Chiang. Di saat bersamaan badan si penghek bergerak dan mulut mereka terus mengeluarkan suara hu. Huh, suara itu semakin tinggi, membuat Chiok Giok Yen merasa dingin sekali. Dia ingin mengerahkan Sam Yang Hui Kang, namun tidak bisa, karena sekujur badannya sudah kedinginan hingga kaku. Kelihatannya Chiok Giok Yen akan celaka di tangan si penghek, namun mendadak tampak sebuah benda kecil meluncur turun, bukan main cepatnya. Ces. Ternyata sebuah panji kecil warna merah, menancap di tanah. Panji merah itu bergambar sekepal rambut panjang. Begitu melihat panji merah itu aja si penghek langsung berubah dan cepat-cepat menyurut mundur. Pek Hoat Hujin seru si penghek. Keempat orang itu melototi Chiok Giok Yen, lalu membalikan badan meninggalkan tempat itu. Di saat bersamaan, tampak sesosok bayangan merah berkelebat keluar dari rimba, ternyata adalah Heng Tian Cheng. Cepat kabur serunya gugup. Kemudian, Heng Tian Cheng mencabut panji merah kecil itu dan menarik Chiok Giok Yen untuk diajak melesat pergi. Sikap dan tindakan Heng Tian Cheng itu sungguh mencengangkan Chiok Giok Yen, namun dia tetap mengikutinya melesat pergi. Berselang sesaat, barulah mereka memperlambat langkahnya. Locian Pue, mengapa sedemikian gugup tanya Chiok Giok Yen dengan heran? Heng Tian Cheng menyahut, si penghek dari perkumpulan Seng Yen Hwe merupakan tokoh yang amat terkenal dan sulit dilawan. Panji kecilku ini cuma dapat menakutinya sejenak, tidak bisa mengelabuinya terlalu lama. Mungkin, mendadak terdengar suara siulan yang amat nyaring di tempat jauh, Heng Tian Cheng langsung menarik Chiok Giok Yen untuk diajak bersembunyi di semak-semak. Tak lama suara siulan itu makin lama makin mendekat, setelah itu kedengaran menjauh. Barulah Heng Tian Cheng menarik nafas lega. Selanjutnya kalau kau berjumpa dengan mereka berempat, harus lebih berhati-hati katanya kepada Chiok Giok Yen. Chiok Giok Yen menatap Panji kecil yang berada di tangan Heng Tian Cheng. Terima kasih atas pertolongan locian Pue. Panji kecil ini, katanya. Heng Tian Cheng menyaut. 60 tahun yang lampau, tekoat hujin amat ditakuti golongan hitam maupun golongan putih. Asal Panji kecil merah ini muncul, berarti jejaknya dan tiada seorang pun kaum persilatan yang tidak kabur, dia menarik nafas panjang. Namun kini dia masih hidup atau sudah mati, tiada seorang pun tahu. Puluhan tahun ini, tidak ada seorang pun melihat wajahnya. Kalau begitu, mengapa kaum merimba persilatan begitu takut padanya memang begitu, karena namanya telah menciutkan nyali kaum merimba persilatan. Maka begitu Panji merah kecil ini muncul, siapapun pasti melarikan diri. Kalau begitu, dari mana locian Pue memperoleh panji merah kecil ini wajah Heng Tian Cheng tampak kemerah-merahan. Ku buat sendiri, agar dapat dipergunakan apabila perlu, Ciok Giok Yeen teringat bahwa belum lama ini Panji merah kecil itu muncul beberapa kali, justru di saat dia dalam keadaan bahaya. Maka, dia segera bertanya, belum lama ini aku melihat beberapa kali Panji merah kecil ini, apakah juga, sebelum Ciok Giok Yeen usai berkata, Heng Tian Cheng sudah memotongnya. Tentang itu aku pun merasa curiga, mungkinkah Pek Koat Hu Jin masih hidup? Kalau tidak, pasti muridnya. Namun, aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang itu, bagaimana Pek Koat Hu Jin terhadap orang tanya Ciok Giok Yeen. Sulit sekali dikatakan, dan juga tidak bisa diperbincangkan. Heng Tian Cheng memandang Ciok Giok Yeen. Bocah, kau datang dari mana Ciok Giok Yeen menutur tentang apa yang terjadi, setelah itu menambahkan. Lo Ciampo Moe, aku terkena racun Moha Wee Etok. Moha Wee Etok NG kau harus cepat-cepat mengobati, aku tahu. Tapi, Moha Wee Hu telah melarikan diri, maka tiada obat penawarnya. Heng Tian Cheng mengerutkan kening, lama sekali dia berpikir. Mendadak sepasang matanya menyorot tajam dan dia berkata. Kalau begitu, kita harus pergi mencari Pek Jao Lo Jin. Pek Jao Lo Jin tidak salah, dia punya obat penawar racun Moha Wee Etok. Selama ini Pek Jao Lo Jin selalu mengumpulkan berbagai macam rumput obat. Dengar-dengar dia juga punya Toan Teng Cao, rumput pemutus-usus. Rumput obat itu bukan cuma dapat memunahkan berbagai macam racun, bahkan setelah makan rumput obat itu, selanjutnya akan kebal terhadap berbagai macam racun. Mendengar itu, sepasang matu Tjok Giyok Yee En langsung bersinar-sinar. Di mana tempat tinggal Pek Jao Lo Jin? Dia tinggal di Hian Penghong, Puncak Es, di Gunung Soat San. Aku ingin ke sana mencarinya, kau ingin minta obat penawar racun itu NG sifat Pek Jao Lo Jin amat aneh. Bagaimana mungkin begitu gampang dia memberikan obat penawar racun itu padamu biar bagaimanapun aku harus berangkat ke sana, Tjok Giyok Yee En memang telah membulatkan hatinya untuk memperoleh rumput obat Toan Teng Cao. Dia tidak mau menunggu mati tanpa berusaha, sebab masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, dia memberi hormat pada Heng Tian Cheng Seraya berkata, Terima kasih atas petunjuk Klo Chiang Pue, Tjok Giyok Yee En membalikan badannya, tetapi ketika baru mau melesat pergi mendadak Heng Tian Cheng berseru. Tunggu apakah lo Chiang Pue tidak ada urusan lain katanya sambil menatap wajah itu. Jangan cerewet, mari berangkat begitu menandaskan, badan Heng Tian Cheng pun bergerak, ternyata dia sudah melesat pergi. Tjok Giyok Yee En tidak berani berlaku ayal, langsung melesat mengikutinya dari belakang. Mereka berdua memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi, maka tidak mengherankan kalau cuma tampak, bayangan mereka berkelebat laksana kilat. Pada hari ketiga, ketika hari mulai sore, mereka berdua sudah tiba di puncak gunung. Soat San bukan main indahnya puncak gunung itu. Sejauh mata. Memandang, puncak gunung tersebut sepertinya dibikin dari kaca. Wajah Heng Tian Cheng kelihatan serius. Dia membawa Tjok Giyok Yee En melesat di puncak gunung itu. Tempat tersebut amat bahaya. Maka meskipun mereka berdua memiliki ilmu ginkang tingkat tinggi, namun tidak berani berlaku ceroboh. Hian Peng Hong, puncak es, sungguh merupakan tempat yang amat dingin. Kalau mereka berdua tidak memiliki ilmu ginkang yang tinggi, mungkin sudah mati kedinginan. Di tempat tersebut tidak tampak kerumputan maupun pepohonan, yang tampak hanya es yang gemerlapan. Heng Tian Cheng melihat ke sana kemari, kemudian berkata, mahluk tua itu entah tinggal di mana Tjok Giyok Yee En terbelalak. Lo Chiampo E juga tidak tahu tempat tinggalnya kalau dia masih hidup, jangan khawatir tidak dapat mencarinya, mendadak Heng Tian Cheng menghentikan langkahnya. Bocah. Kau harus ingat. Menghadapi orang yang bersifat aneh, kau harus sabar. Jangan bersikap bengis atau angkuh, yang penting harus memperoleh obat itu, katanya dengan serius. Tjok Giyok Yee En tidak menyangka bahwa Heng Tian Cheng berpikir sepanjang begitu. Padahal Heng Tian Cheng sendiri juga tergolong orang yang bengis, angkuh dan kejam pula. Dia berpesan seperti itu kepada Tjok Giyok Yee En, pertanda amat memperhatikannya. Oleh karena itu, Tjok Giyok Yee En manggut-manggut. Ya, terim kasih atas petunjuk Lo Chiampo E, mereka berdua mulai melesat, kemudian turun ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara seruan di tempat yang tinggi. Hati-hati suara seruan itu belum sirna, sudah terdengar suara hiruk pikuk dan puncak gunung Soat San itu pun tergoncang-goncang. Bu um, blam. Tampak lapisan es di puncak gunung itu beterbangan, ternyata terjadi longsor. Tjok Giyok Yee En langsung berseru. Lo Chiampo E namun bagaimana kerasnya suara Tjok Giyok Yee En, tidak dapat menindih suara gemuruh itu, maka suara seruannya tidak terdengar sama sekali. Tjok Giyok Yee En tidak berhasil mengelak. Tiba-tiba kepalanya terasa sakit terhantam sesuatu, lalu pingsan tak sadarkan diri. Entah berapa lama kemudian, barulah dia syuman perlahan-lahan. Dia membuka matanya, ternyata dirinya berada di dalam sebuah lembah. Dia teringat akan kejadian longsor tadi dan seketika sekujur badannya menjadi merinding. Nyawanya boleh dikatakan dipungut kembali, tidak terduga dia masih bisa hidup. Tjok Giyok Yee En segera duduk bersilah menghimpun hawa murninya. Setelah tidak merasa ada sesuatu dalam tubuhnya barulah dia berlega hati. Dia tahu mengapa dirinya pingsan, tidak lain karena kepalanya terhantam oleh bongkahan es. Dia segera bangkit berdiri dan berseru sekeras-kerasnya. Lo Chiampo E. Lo Chiampo E cuma terdengar suaranya yang berkomandang, tidak terdengar suara sahutan sama sekali. Betapa sedihnya hati Tjok Giyok Yee En. Lo Chiampo E, aku yang mencelakaimu, bagaimana hatiku bisa tenang gumamnya dengan metu berkaca-kaca? Usai bergumam, dia mengambil keputusan untuk mencari mayat Heng Tian Cheng, setelah itu baru mencari pek jauh lo jin untuk minta rumput toan Teng Chau. Sementara hari sudah mulai gelap, namun matanya yang tajam itu dapat melihat dengan jelas dalam jarak 10 depa. Akan tetapi dinginnya malam itu terasa menusuk ke dalam tulang. Meskipun dia memiliki lwek yang tinggi, namun tidak berhasil mengusir rasa dingin di dalam tubuhnya. Di saat dia baru mau meninggalkan lembah itu, mendadak melihat sebuah goa di dinding tebing. Dia memandang ke dalam goa tersebut. Di dalamnya sunyi senyap, sepertinya goa alam yang tiada penghuninya. Sebetulnya dia tidak ingin memasuki goa itu. Tapi karena merasa heran dan tertarik, akhirnya dia masuk juga. Baru beberapa langkah, dia berjalan di dalam goa itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang amat dingin. Berhenti Ciok Giok YIN tersenta dan langsung berhenti sambil menengok ke sana. Kemari mencari orang yang membentak itu. Akan tetapi, di dalam goa itu tidak tampak seorang pun. Berselang sesaat, terdengar lagi suara dingin itu. Kau harus segera mundur. Kalau tidak, aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan terhadapmu. Begitu mendengar suara itu, timbulah sifatanku. Ciok Giok YIN. Kau mau apa sahutnya dengan dingin pula? Membunuhmu Ciok Giok YIN mendengus dingin. HMM. Mengapa kau ingin membunuhku? Pokoknya kau tidak boleh masuk. Ciok Giok YIN tertawa gelap, lalu bertanya. Siapa kau? Perk Jowlojin apa? Perk Jowlojin tidak salah. Cepatlah kau enyah. Aku justru sedang mencarimu. Carimu cari aku NG ada urusan apa? Ciok Giok YIN menyahut memanasi hati Pek Jowlojin. Aku kemari ingin menemuimu sebab ku dengar kau bersifat baik. Namun sekarang kelihatannya kau tidak seperti apa yang dikatakan orang. Kau merupakan makhluk aneh yang bersifat kasar, maka sia-sialah perjalanan ini mendadak terdengar suara desiran angin. Tampak sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu sudah berada di hadapan Ciok Giok YIN. Ciok Giok YIN langsung memandang ke depan. Dilihatnya seorang tua berambut putih berdiri di hadapannya. Sepasang matanya menyorot tajam, terus menatap Ciok Giok YIN. Bocah. Masih ada seorang wanita, kemana dia Ciok Giok YIN tertegun. Kau melihatnya tentu, kawanku itu mungkin telah mati terhantam longsoran es, namun aku belum menemukan mayatnya. Perk Jauh Lojin menatapnya dengan matel, tak berkedip kemudian bertanya. Sebetulnya mau apa kalian kemari mau minta rumput? Toan Teng Chau jawab Ciok Giok YIN. Perk Jauh Lojin tertawa dingin lalu bertanya. Toan Teng Chau NG, tahukah kau lohu punya peraturan-peraturan? Apa kalau kau kuat menerima tiga pukulan lohu, maka kau akan mendapatkan rumput itu secara cuma-cuma. Kalau aku tidak kuat menerima tiga pukulan itu, kau pasti mati di tempat ini. Ciok Giok YIN manggut-manggut. Baik kalau begitu, sepasang mata pek Jauh Lojin menyorot tajam dan kemudian dia membentak. Bocah, di luar gua saja. Mengapa lohu tidak menghendakimu mati di dalam gua hua pek Jauh Lojin langsung melesat keluar? Bukan main cepatnya gerakan orang tua itu. Ciok Giok YIN juga melesat keluar mengikuti di belakangnya. Sampai di luar, hatinya agak berdebar-debar tegang. Dia kemari demi memperoleh rumput Toan Teng Chau, untuk menyelamatkan nyawanya, maka mendadak pek Jauh Lojin membentak keras. Terimalah pukulan kupek Jauh Lojin telah melancarkan sebuah pukulan ke arah Ciok Giok YIN. Pukulan itu dasyat sekali sehingga menimbulkan suara menderu-deru. Ciok Giok YIN mengerahkan wekangnya lalu berkertak gigi sambil menerima pukulan tersebut. Boom! Badan Ciok Giok YIN terpental ke atas lalu jatuh gedebuk dan mulutnya menyemburkan darah segar. Akan tetapi rasa ingin hidup mendukung semangatnya sehingga membuatnya bangkit perlahan-lahan. Sepasang matanya menatap pek Jauh Lojin dengan penuh kebencian lalu dia maju ke hadapan pek Jauh Lojin dengan langkah sempoyongan. Pek Jauh Lojin sudah siap melancarkan pukulan kedua, tapi tiba-tiba terdengar suara keras. Bocah, jangan tampak sosok bayangan merah melayang turun. Ciok Giok YIN memandang bayangan merah itu, ternyata Heng Tian Cheng. Lo Chiang Pue, harap mundur katanya segera. Saat ini pek Jauh Lojin sudah menurunkan tangannya, menatap mereka berdua dengan dingin sekali. Sedangkan Heng Tian Cheng melototinya, kemudian bertanya. Kau adalah pek Jauh Lojin tidak salah, siapa kau Heng Tian Cheng, mau apa kau kemari? Aku ingin bertanya satu hal padamu, tanyalah kau memiliki rumput Toan Teng Chau, lalu untuk apa disimpan mengobati penyakit? Heng Tian Cheng tertawa dingin lalu berkata. Kalau untuk mengobati penyakit, bocah ini justru terkena racun Mohawai Eptok. Dia jauh-jauh datang kemari demi mencari rumput Toan Teng Chau. Mengapa kau malah turun tangan jahat terhadapnya ini adalah peraturanku kalau dia tidak mampu menerima tiga pukulanmu? Bukankah ya akan mati penasaran di sini dia? Mati tiada hubungan apa-apa dengan kukata-kata pek Jauh Lojin itu membuat kegusaran wanita iblis itu memuncak. Tua bangka, tak kusangkakah sedemikian tak berperasaan bentaknya. Usaya membentak, ketika baru mau turun tangan sekonyong-konyong teringat akan pesannya pada Ciok Giok Yien, harus sabar menghadapi pek Jauh Lojin, lalu mengapa dirinya sendiri tidak bisa bersabar? Oleh karena itu, kegusarannya langsung meredah. Setelah itu dia berkata dengan lembut. Kau sudah tua, mengapa harus keras kepala? Maaf, aku memeranikan diri menasah hatimu. Lebih baik kau berikan Toan Teng Chau itu pada bocah ini enak saja kau bicara. Ucapan pek Jauh Lojin itu menimbulkan kegusaran Heng Tian Cheng. Kini dia betul-betul tidak dapat bersabar lagi. Saat ini Ciok Giok Yien telah usai beristirahat. Dia mau kehadapan Heng Tian Cheng seraya berkata, Harap lo Ciampuai mundur. Aku yakin dapat menerima pukulannya, sebelumnya Heng Tian Cheng tidak pernah merasa sayang terhadap siapapun. Namun kini begitu melihat wajah Ciok Giok Yien masih pucat pasi, timbulah rasa sayang dan simpati padanya. Heng Tian Cheng menoleh memandang pek Jauh Lojin lalu bertanya dengan lantang. Bagaimana kalau aku mewakilinya menerima tiga pukulanmu pek Jauh Lojin balik bertanya. Sesungguhnya siapa yang menghendaki rumput Toan Teng Chau? Kau atau dia aku, sahut Ciok Giok Yien cepat. Kalau begitu, kau masih harus menerima dua pukulanku Ciok Giok Yien sama sekali tidak memperdulikan Heng Tian Cheng, langsung maju ke hadapan pek Jauh Lojin dan berdiri dengan sikap gagah. Menyaksikan sikap Ciok Giok Yien, Heng Tian Cheng merasa kagum sekali. Sedangkan pek Jauh Lojin menatap Ciok Giok Yien dengan bengis, kemudian membentak keras. Terimalah pukulanku Bum. Kali ini Ciok Giok Yien terpental hampir dua depa, kemudian jatuh gedebuk telentang di tanah. Heng Tian Cheng cepat. Cepat menghampirinya. Namun ketika dia baru mau memapahnya Ciok Giok Yien sudah bangkit berdiri. Mulutnya mengeluarkan darah segar. Wajahnya yang tampan itu, kini sudah berubah menjadi tak sedap dipandang, menyerupai wajah setan iblis bengis. Dia tidak memperdulikan Heng Tian Cheng, melangkah maju dengan badan sempoyongan. Sepasang matanya terus menatap pek Jauh Lojin dengan bengis dan penuh kebencian. Mendadak dia berkata sepatah demi sepatah. Masih ada satu pukulan pek Jauh Lojin betul-betul tidak berperasaan sama sekali. Sepasang matanya menyorot dingin, dia kemudian membentak. Aku menghendakimu mati dia langsung melancarkan pukulan terakhir yang paling dasyat, menimbulkan suara gemeruh seperti kejadian longsor tadi. Terdengar suara jeritan. Kemudian semburan darah segar. Tampak badan Ciok Giok Yien terpental ke atas, lalu jatuh ke bawah hampir tiga depa. Sepasang matanya Heng Tian Cheng tampak membara saking gusarnya. Ketika dia baru mau turun tangan terhadap pek Jauh Lojin, Ciok Giok Yien bangkit berdiri, namun tak lama roboh lagi. Pek Jauh Lojin diam saja, lalu melesat ke dalam goa. Sedangkan Heng Tian Cheng cepat-cepat mendekati Ciok Giok Yien lalu memeriksa detak jantungnya. Ternyata Ciok Giok Yien menderita luka dalam yang amat parah. Mengetahui keadaan Ciok Giok Yien bukan main gusarnya Heng Tian Cheng. Dia mengambil keputusan untuk membunuh pek Jauh Lojin. Namun ketika dia mau melesat ke dalam goa, tampak sosok bayangan berkelebat keluar dari dalam goa, terdengar suara bentakan. Ambil, cepatlah kalian meninggalkan tempat ini terlihat suatu benda putih meluncur ke arah Heng Tian Cheng, lalu bayangan itu melesat kembali ke dalam goa. Heng Tian Cheng menjulurkan tangannya menyambut benda putih. Itu, sekaligus dilihatnya. Ternyata benda putih itu adalah buah yang menyerupai bola kaca, gemerlapan di tangan Heng Tian Cheng. Heng Tian Cheng terbelalak. Dia tahu bahwa itu adalah buah Toan Tengku. Maka tanpa ayah lagi, dia langsung mengempit Tsuok Giyok Yien dan melesat keluar meninggalkan lembah itu. Sedangkan Tsuok Giyok Yien telah pingsan. Sepasang matanya terpejam rapat, kelihatannya seperti sudah mati. Dalam perjalanan Heng Tian Cheng berkata dalam hati. Urusan yang paling penting sekarang harus membiarkannya beristirahat agar kondisi badannya pulih. Heng Tian Cheng menengok ke sana kemari mencari goa, akan tetapi sepajang jalan yang dilaluinya hanya tampak salju dan es, tiada suatu tempat yang dapat dipergunakan untuk beristirahat. Lagi pula ketika berada di tempat itu, Jali Heng Tian Cheng telah siut lantaran kejadian longsor tadi. Oleh karena itu dia sama sekali tidak berani menghentikan langkahnya. Berselang beberapa saat kemudian, tampak sebuah goa alam. Heng Tian Cheng membawa Tsuok Giyok Yien memasuki goa itu. Kebetulan di saat itu Tsuok Giyok Yien siuman perlahan-lahan. Budi kebaikan locian poboe, aku, katanya perlahan-lahan. Heng Tian Cheng langsung menyergapnya. Bocah, cepat makan buah Tuan Tengko ini dan himpun hawa murnimu, jangan membicarakan soal budi kebaikan di saat ini Heng Tian Cheng menyodorkan buah itu kehadapannya. Tsuok Giyok Yien tertegun. Ternyata ketika Perk Jauh Lo Jin masuk ke dalam goa mengambil buah Tuan Tengko, dia sudah pingsan, maka tidak tahu akan hal tersebut. Ketika melihat buah tersebut berada di tangan Heng Tian Cheng, dia pun terbelalak seraya berseru. Buah Tuan Tengko locian poe yang. Heng Tian Cheng langsung memotong perkataannya. Kau kok cerahnya tamat? Perk Jauh Lo Jin yang mengambil buah ini. Cepat makan Tsuok Giyok Yien mengambil buah tersebut lalu dimakannya. Kemudian dia memandang Heng Tian Cheng dengan penuh rasa terima kasih. Setelah itu dia duduk bersila menghimpun hawa murninya. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak Tsuok Giyok Yien roboh. Heng Tian Cheng yang menjaganya ketika melihatnya roboh, bukan main terkejutnya. Dia segera memeriksa detak jantung Tsuok Giyok Yien. Sungguh di luar dugaan, detak jantungnya makin lemah. Bahkan kedua tangan dan kakinya juga amat dingin sekali. Justru di saat bersamaan, terdengar suara siulan panjang beberapa kali di tempat jauh yang makin lama makin dekat, lalu menjauh lagi. Heng Tian Cheng berkertak gigi. Dia tidak menyangka pek Jauh Lo Jin akan menipunya. Namun dia sudah mengambil keputusan dalam hati, apabila Tsuok Giyok Yien mati, maka dia pun akan membunuh pek Jauh Lo Jin. Sementara Tsuok Giyok Yien tetap dalam keadaan pingsan, tiada tanda-tanda dia akan siuman. Heng Tian Cheng mengerutkan kening dan terus memandang Tsuok Giyok Yien dengan penuh keheranan, kemudian duduk di sampingnya. Berselang beberapa saat, tampak wa putih keluar dari sekujur badan Tsuok Giyok Yien, dan itu membuat Heng Tian Cheng bertambah heran. Beberapa saat setelah itu, wa putih tersebut mulai buyar. Mendadak Tsuok Giyok Yien bangkit berdiri dan langsung memberi hormat kepada Heng Tian Cheng. Lo Chiang Pue, kini aku berhutang budi lagi pada Lo Chiang Pue, katanya. Budi apa? Tadi kau kelihatan seperti mati, sahut Heng Tian Cheng. Lo Chiang Pue, buah toan tengko bukan buah biasa. Setelah makan buah itu, aku merasa ada aliran panas menerjang ke arah bagian hatiku. Sungguh tak tertahankan, mohon lo Chiang Pue, sudi memaafkan ku bocah, mengapa tadi badanmu mengeluarkan uap putih ketika aku siuman, langsung mengerahkan Sam Yang Hui Kang untuk menekan hawa panas itu, mendadak Heng Tian Cheng menjulurkan jari tangannya mencengkeram Tsuok Giyok Yien dan sepasang matanya menyorot bengis. Bocah, kau harus berkata sejujurnya katanya dengan suara dalam. Karena urat nadi Tsuok Giyok Yien tercengkeram, maka separuh badannya terasa semutan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa Heng Tian Cheng berbuat demikian terhadap dirinya. Untuk apa aku bohong sahutnya sengit? Aku harus bertanya satu hal padamu tanyalah dari mana kau peroleh ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang itu sambil menahan rasa sakit Tsuok Giyok Yien menyahut dingin. Karena Lo Chiang Pue bertanya dengan Kere demikian, aku tidak akan memberitahukan kau menghendakiku bertanya dengan Kere bagaimana seketika sifatanku Tsuok Giyok Yien timbul. Walau Lo Chiang Pue sering menolongku, dan aku pun bersedia mati di tangan Lo Chiang Pue, Eh, tapi aku tidak akan memberitahukan, kecuali, kecuali apa? Kecuali memberitahukan hubungan Lo Chiang Pue dengan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang itu sepasang metu Heng Tian Cheng melotot, lama sekali barulah dia melepaskan tangannya. Kau mau memberitahukan atau tidak? Terserah. Aku tidak akan bertanya lagi usai berkata, Heng Tian Cheng membalikkan badannya. Namun ketika dia baru mau melesat pergi, Tsuok Giyok Yien yang merasa berhutang budi padanya, langsung memanggilnya. Lo Chiang Pue, harap tunggu sebentar ada urusan apa aku akan memberitahukan pada Lo Chiang Pue. Hang Louis M. Chiang itu diberikan dari Tiong Chi Lusin I. Beliau pernah mengobati seseorang, maka orang itu menghadiahkan padanya, Heng Tian Cheng mengeluarkan suara Oh. Setelah itu berkata, hadiah dari orang yang diobatinya N. G. Apakah dia bilang siapa orang itu? Tidak, Heng Tian Cheng menggeleng-gelengkan kepala lalu bergumam perlahan. Apakah dia siapa? Tanya Tsuok Giyok Yien. Heng Tian Cheng mengerutkan kening. Sudahlah. Tidak usah dibicarakan justru pada waktu bersamaan terdengar beberapa kali suara siulan. Mereka berdua langsung melesat keluar, ke arah suara siulan itu. Wajah Heng Tian Cheng tampak serius. Di tempat ini akan terjadi urusan apa sulit dikatakan, ketika mereka berdua sampai di bawah tebing, dari atas meluncur turun benda hitam. Duk! Benda itu jatuh di hadapan mereka berdua, ternyata sesosok mayat. Di saat bersamaan, terdengar pula suara plak. Plak di atas tebing, disusul oleh suara bentakan. Tidak salah lagi, di atas tebing itu telah terjadi pertarungan sengit. Locian Pue, mari kita ke atas melihat-lihat ajak Tsuok Giyok Yien. Heng Tian Cheng mengangguk, kemudian mereka berdua melesat ke atas. Tiba-tiba Heng Tian Cheng menarik lengan baju Tsuok Giyok Yien seraya berkata dengan serius. Bocah, sampai di atas kita jangan perlihatkan diri dulu Tsuok Giyok Yien mengangguk. Mereka berdua terus melesat ke atas tebing. Tak lama kemudian mereka sampai di atas tebing lalu bersembunyi di belakang sebuah batu besar sambil mengintip. Tampak dua orang sedang bertarung mati-matian dan begitu banyak kaum rimba persilatan berdiri di sana. Di antara kaum rimba persilatan itu tampak pula ketua Seng Yien Hwe dan orang-orangnya. Sementara kedua orang yang sedang bertarung itu mendadak mundur dua langkah. Salah seorang tua berwajah bengis tertawa dingin kemudian berkata sepatah demi sepatah. Kitab cucian memang berada di tanganku dan siapa punya kepandayan boleh ambil. Orang tua yang satu lagi menggeram lalu menerjang ke arah orang tua berwajah bengis itu. Akan tetapi mendadak ketua Seng Yien Hwe membentak keras, lalu melesat ke arah orang tua berwajah bengis sekaligus menangkis serangannya. Boom! Terdengar suara benturan dasyat dan menyusul suara jeritan yang menyayat hati. Orang tua berwajah bengis itu telah binasa. Kepalanya pecah sehingga darah dan otaknya berhamburan kemana-mana. Ketua Seng Yien Hwe maju mendekati mayat itu. Di saat bersamaan orang tua yang tadi bertarung itu pun langsung melesat ke arah mayat tersebut, malah lebih cepat dari ketua Seng Yien Hwe dan segera menggeledah mayat itu. Kau berani bentak ketua Seng Yien Hwe. Dia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah kepada orang tua itu. Orang tua itu berkelit, kemudian balas menyerang. Ketika ketua Seng Yien Hwe baru mau menangkis sekonyong-konyong tampak sosok bayangan melesat ke sana cepatnya laksana kilat dan langsung menjulurkan tangannya. Tau-tau sebuah bungkusan merah telah berpindah ke tangannya. Dia tertawa nyaring lalu berkata, Maaf, aku mohon diri bangsat butok, kau sungguh licik, cepat turun kembali bentak ketua Seng Yien Hwe mengguntur. Namun terdengar suara seruan nyaring. Kalau tidak takut racun boleh kejar kau merimba persilatan yang ada di tempat itu langsung berhambur mengejar. Akan tetapi terdengar beberapa kali jeritan, ternyata empat orang di antara mereka telah roboh. Ketua Seng Yien Hwe tersentak dan tidak berani. Mengejar orang membawa pergi bungkusan merah itu. Sementara Chiok Giok Ye In yang bersembunyi di belakang batu besar, begitu melihat kitab cucian dia ambil orang, langsung muncul mesraya membentak. Cepat taruh kitab cucian itu kemudian dia melesat cepat mengejar butok Sien Seng. Sementara ketua perkumpulan Seng Yien Hwe yang berdiri termangu-mangu ketika melihat kemunculan Chiok Giok Ye In, walau mukanya ditutupi kain, namun masih tampak setasang matanya menyorot penuh kebencian. Badannya bergerak laksana kilat menghadang di hadapan Chiok Giok Ye In. Bocah, hari ini kau harus mampus bentaknya sambil melancarkan pukulan. Di saat bersamaan, mendadak tampak sebuah tandu kecil yang digotong dua wanita meluncur cepat ke tempat itu. Gadis berbaju hijau yang mengiring tandu kecil itu, begitu sampai di tempat tersebut segera berseru lantang. Sian Cheng perintahkan kalian berhenti ketua perkumpulan Seng Yien Hwe langsung mundur, tapi sepasang matanya terus menatap tandu kecil itu. Terdengar suara yang amat nyaring dari dalam tandu kecil itu. Apakah ketua perkumpulan Seng Yien Hwe punya dendam dengannya tidak salah, sahut ketua perkumpulan Seng Yien Hwe. Apa maksud Sian Cheng ternyata yang baru muncul itu adalah Tiantai Sian Cheng. Terdengar suara sahutannya ada dalam tandu kecil. Kau menghendaki dia hidup atau mati hidup. Sian Cheng dan dia, Tiantai Sian Cheng memotong perkataan ketua perkumpulan Seng Yien Hwe berkata, Juga ada dendam, sergah Tiantai Sian Cheng. Berselang sesaat Tiantai Sian Cheng melanjutkan ucapannya. Kalau begitu, kita turun tangan bersama. Siapa yang lebih dulu berhasil menangkapnya, berarti miliknya, dapat dibayangkan betapa gusarnya Chiyok Giyok Yien yang berdiri di tengah-tengah mereka. Tidak menyangka kedua orang itu sama sekali tidak memandangnya sebelah mata. Mendadak terasa dua rangkum aning yang amat kuat menerjang ke arahnya. Serangkum dari dalam tandu kecil, serangkum lagi dari ketua perkumpulan Seng Yien Hwe. Chiyok Giyok Yien mengeram, kemudian berkata dengan dingin sekali. Aku akan mengadu nyawa dengan kalian mendadak. Dia mencelat ke atas. Kedua rangkum angin pukulan itu terasa berdasir melewati ujung kakinya. Pian Tai Sian Cheng dan ketua perkumpulan Seng Yien Hwe sama-sama tertawa dingin dan berkata, Chiyok Giyok Yien, kau pasti mampus terasa lagi dua rangkum angin pukulan yang amat dasyat menerjang ke arah Chiyok Giyok Yien. Badan Chiyok Giyok Yien masih berada di udara. Dia terpaksa menarik nafasnya dalam-dalam mengerahkan Wee Kangnya, maka badannya melambung ke atas hampir satu depa. Namun di saat bersamaan, ketua perkumpulan Seng Yien Hwe telah menyerangnya dengan tenaga lunak. Sementara Chiyok Giyok Yien sudah tidak bertenaga untuk melambungkan badannya ke atas, maka merosotlah dia ke bawah. Di saat badannya merosot ke bawah, dua rangkum tenaga yang amat dasyat menyerangnya lagi. Chiyok Giyok Yien sudah tidak mampu mengerahkan Wee Kangnya dan juga tidak mampu berkelit. Terdengar suara jeritan. A-a-a-ah mulutnya menyembur darah segar. Duh-uh. Dia jatuh gedebuk di tanah. Gadis berbaju hijau menjerit kaget tanpa sadar ha-a-ah. Ketika dia baru mau melesat ke arah Chiyok Giyok Yien dari dalam tandu kecil itu terdengar bentakan dingin. Tunggu, anak ceh gadis berbaju hijau langsung berdiri diam di tempat. Sekujur badannya gemetar, wajahnya pucat bias dan matanya terus melirik Chiyok Giyok Yien yang tergeletak di tanah. Di saat itulah ketua perkumpulan Seng Yen Wee menerjang ke arah Chiyok Giyok Yien. Tapi sungguh di luar dugaan, ada serangkum angin yang tak menimbulkan suara menghalangi ketua perkumpulan Seng Yen Wee, sehingga membuatnya tidak bisa maju. Terdengar suara Tiantai Sian Cheng. Ketua perkumpulan Seng Yen Wee, kini pikiranku berubah, maksud Sian Cheng pukul ia sampai mati. Kalau kau menghendaki mayatnya, boleh bawa pergi sepasang biji matu ketua perkumpulan Seng Yen Wee berputar sejenak, dia lalu berkata. Menurut Sian Cheng, kita harus turun tangan bersama betul, namun sekonyong-konyong terdengar suara bentakan yang menguntur. Dasar sepasang iblis tak tahu malu tampak sosok bayangan merah meluncur ke tempat itu, sepasang tangannya bagaikan sayap burung, siap menangkis serangan-serangan yang akan dilancarkan Tiantai Sian Cheng dan Ketua Perkumpulan Seng Yen Wee. Kaum rimba persilatan yang berada di tempat itu berseru serentak. Heng Tiantai Sian Cheng akan tetapi Tiantai Sian Cheng dan Ketua Perkumpulan Seng Yen Wee sudah melancarkan pukulan. Meskipun Heng Tiantai Seng berkepandaian amat tinggi, namun sulit juga baginya melawan kedua pukulan tersebut. Boom! Terdengar suara benturan dasyat memekakkan telinga kemudian tampak badan Heng Tiantai Seng terpental keluar dari tebing. Wanita iblis yang sering membunuh orang itu kemungkinan besar nyawanya akan melayang. Sedangkan Tiantai Sian Cheng masih tergeletak di tanah tak bergerak. Darah segar masih mengalir keluar dari mulutnya. Sementara setelah membuat Heng Tiantai Sian Cheng dan Ketua Perkumpulan Seng Yen Wee melancarkan pukulan lagi ke arah Tiantai Seng Yen Wee. Menyusul terdengar pula suara yang amat dingin. Semuanya harus enyah Tiantai Sian Cheng yang duduk di dalam tandu kecil, tentunya tidak kelihatan bagaimana air mukanya. Yang jelas dia cepat-cepat menarik kembali pukulannya sekaligus berseru kaget. Pek Hoat Hujin kemudian terdengar suara seruan kaget lain. Pek Hoat Hujin seketika suasana di tempat itu menjadi kacau. Ternyata kaum Merimba Persilatan yang ada di tempat itu saling mendahului kabur, dan dalam sekejap mereka sudah tidak kelihatan. Sedangkan Tiantai Sian Cheng dan gadis berbaju hijau juga meninggalkan tempat itu. Tapi gadis berbaju hijau masih sempat melirik Tsiok Giyok Yen dengan Iba. Kini di tempat itu cuma tinggal Tsiok Giyok Yen. Tampak seorang wanita berpakaian merah melayang-layang dengan kaki tidak menyentuh tanah mendekatinya. Setelah berada di hadapan Tsiok Giyok Yen, dia menundukkan kepala memperhatikannya, lalu menyambar sekaligus membawanya pergi dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Siapa dia? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu Tsiok Giyok Yen sudah mulai siuman perlahan-lahan dan badannya bergerak sedikit. Mendadak terdengar suara indi belakangnya. Cepat himpun hawa murnimu mengikuti hawa murniku. Kini Tsiok Giyok Yen baru merasa ada hawa hangat menerobos ke dalam tubuhnya melalui jalan darah Beng Bun Hiatnya. Dia tidak berani ayah lagi, langsung menghimpun hawa murninya, menyatu dengan hawa hangat itu, kemudian dialihkan ke seluruh tubuhnya. Berselang beberapa saat kemudian, badannya sudah terasa pulih. Ketika dia baru mau bangkit berdiri, tiba-tiba melihat sesosok bayangan berkelebat ke hadapannya. Dia mendongakan kepala. Dilihatnya seorang wanita anggun berpakaian menawan, berusia tiga puluhan dan wajahnya amat cantik sekali. Namun, sepasang mata wanita itu menyorot amat tajam, membuat Tsiok Giyok Yen merasa merinding dan berkata dalam hati. Sungguh tinggi lwekannya, siapa dia Tsiok Giyok Yen segera bangkit berdiri lalu memberi hormat pada wanita. Itu. Terima kasih atas pertolongan Ciam Poet, ucapannya. Kau bernama Tsiok Giyok Yen tanya wanita itu. Ya, berapa usiamu 18, wanita anggun berpakaian mewah itu diam sejenak, kemudian berkata, Aku ingin menanyakan seseorang padamu, entah kau kenal atau tidak Tsiok Giyok Yen tertegur dan langsung bertanya. Siapa He Tiantai Hiyap Tsiok Giyok Yen tercengang karena sudah beberapa orang menyinggung nama tersebut, bahkan juga berpesan apabila memperoleh seruling perak, harus diserahkan kepada keturunannya. Aku memang pernah mendengar nama itu, tapi tidak kenal, jawabnya dengan jujur. Kau punya hubungan dengan Tsiok Giyok Yen Goan. Aku tidak pernah mendengar tentang itu, siapa kedua orang tuamu wajah Tsiok Giyok Yen kemerah-merahan, dan dia tak mampu menjawab. Air muka wanita anggun berpakaian mewah itu berubah dingin. Kau tidak memberitahukan katanya. Jangan salah paham, Tsiok Giyok Yen dengan suara rendah. Maksudmu aku tidak tahu siapa kedua orang tuaku, juga tidak tahu nama mereka, wanita anggun berpakaian mewah mengerutkan kening. Kau sama sekali tidak tahu nama kedua orang tuamu katanya heran. Ya, kalau begitu, siapa yang membesarkanmu Tiong Cilusin Ie, Tiong Cilusin ING di mana dia sekarang ditanya demikian, metu Tsiok Giyok Yen langsung bersimbah air. Beliau telah meninggal, wanita anggun berpakaian mewah itu mengerutkan kening, sama sekali tidak bersuara. Akan tetapi sepasang matanya yang tajam itu terus-menerus memandang wajah Tsiok Giyok Yen. Kemudian dia menjeleng-gelengkan kepala, tapi tetap tidak bersuara. Sikapnya itu membuat Tsiok Giyok Yen menjadi terheran-heran. Bolehkah aku tahu nama Ciam Puei katanya? Wanita anggun berpakaian mewah itu menyahut, tidak perlu, dia memandang Tsiok Giyok Yen. Sampai jumpa, kemudian melesat pergi. Suaranya belum sirna, namun orangnya sudah tidak kelihatan lagi. Tsiok Giyok Yen terbelalak menyaksikan ilmu ginkang wanita anggun berpakaian mewah itu. Sebab ilmu ginkangnya amat tinggi, mungkin tiada duanya di dunia perselatan. Sebetulnya siapa dia? Mengapa dia bertanya pada Tsiok Giyok Yen, ada hubungan apa dengan Hai Tiantai Hiyap Tsiok Yegoan? Tsiok Giyok Yen terus berpikir, namun tidak menemukan jawabannya. Memang sayang sekali, tadi Tsiok Giyok Yen tidak memberitahukan bahwa Tiong Chiusin Yen membawanya dari sebuah lembah di Gunung Muhsan. Kalau tadi dia memberitahukan, mungkin asal lusulnya akan terungkap. Tiba-tiba Tsiok Giyok Yen teringat akan Heng Tian Cheng, bagaimana dia tidak kelihatan. Oleh karena itu, Tsiok Giyok Yen segera melesat ke atas tebing itu, namun sudah tidak tampak seorang pun di sana. Dia pikir, kemungkinan besar Heng Tian Cheng telah meninggalkan tempat tersebut. Tsiok Giyok Yen lalu mengerahkan ginkang, melesat pergi melalui jalan gunung yang berliku-liku. Kini dia telah membulatkan hatinya pergi ke Gunung Chong Lemsan. Dia harus mencari Kien Hai Tiam untuk mengambil sepucuk surat agar asal lusulnya terungkap. Setelah itu, barulah dia pergi mencari Butok Siang Seng untuk merebut kitab cucian, agar dapat mempelajari kungfu tinggi, lalu membersihkan nama perguruan. Karena itu, Tsiok Giyok Yen ingin selekasnya tiba di Gunung Chong Lemsan di saat dia sedang melesat, mendadak tampak sesosok bayangan melesat dari arah depan, kelihatannya agak kesempoyongan. Tak lama bayangan itu sudah mendekat. Lu Jin, seru Tsiok Giyok Yen. Orang itu ternyata Lu Jin, yang pernah berjanji akan mencari kitab im yang cingkoy untuknya. Akan tetapi di balik kain penutup muka Lu Jin terlihat darah mengalir keluar. Badan Lu Jin sempoyongan, akhirnya condong ke arah Tsiok Giyok Yen. Tsiok Giyok Yen cepat-cepat menahan badannya agar tidak keroboh, kemudian menaruhnya ke bawah seraya berkata, Saudara, aku adalah Tsiok Giyok Yen. Tsiok Giyok Yen segera memeriksa denyut nadinya, ternyata sudah lemah sekali. Kelihatannya orang itu sudah sulit ditolong. Oleh karena itu Tsiok Giyok Yen bergerak cepat menotok beberapa jalan darahnya. Beberapa saat kemudian barulah Lu Jin siuman. Sepasang matanya terbuka perlahan-lahan, lalu diabrukta dengan lemah sekali. Adik kecil, akhirnya, aku, aku bertemu kau juga. Tsiok Giyok Yen telah beberapa kali menerima budi pertolongan Lu Jin, maka telah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Begitu menyaksikan keadaan Lu Jin yang sudah sekarat, air matanya langsung bercucuran. Toh aku, siapa yang membukaimu? Aku pasti menuntut balas dendamu, katanya. Lu Jin tidak menyahut, hanya mengeluarkan sebuah kitab tipis dari dalam bajunya. Adik kecil, ini, ini adalah, kitab. Im. Yang. Chin. Koi, harap, disimpan, baik-baik, Tsiok Giyok Yen terperanjat. Hah? Im. Yang. Chin. Koi. Lu Jin menaruh kitab tipis itu ke tangan Tsiok Giyok Yen seraya. Berkata, jangan putuskan perkataanku, biar aku bicara, dia menarik nafas dalam-dalam. Ban Hoa Tong Cu memetik Hawa yang demi menambah Hawa Im. Dia sudah banyak mencelakai kaum muda. Aku, aku berupaya memasuki goanya, mencuri kitab ini, tapi, aku, justru, terluka, di tangannya. Dia, dia menggunakan, ilmu. Siaomo Kang, ilmu iblis tertawa, untung aku, bertemu, kau, disini, Tsiok Giyok Yen terus mendengarkan dengan air mati berlinang-linang. Adik kecil, tolong, tolong lepaskan, kain, penutup, mukaku, tambah Lu Jin. Tsiok Giyok Yen menurut, lalu segera melepaskan kain penutup muka Lu Jin. Dia tertegun. Tak disangka Lu Jin begitu tampan. Usianya sekitar empat puluhan. Namun lantaran terluka dalam, maka wajahnya menjadi kekuning-kuningan. Lu Jin memandang Tsiok Giyok Yen dengan meti suram dan berkata dengan perlahan-lahan, Adik kecil, ku beritahukan satu kali lagi, mengenai urusan Kang Ong Pat Kiat dengan suhumu sungguh merupakan suatu kesalahpahaman. Sebetulnya musuh besarmu adalah Ciu Tiong Tau. Kini aja aku sudah tiba. Sesungguhnya aku adalah Tiat Yeu Kyesu Mokho yang sedang kau cari, Ciu Giyok Yen terbelalak. Hah? Kau adalah Mokho ini sungguh merupakan pukulan berat baginya. Sebab Lu Jin boleh dikatakan tuan penolongnya, juga sahabatnya. Lalu harus bagaimana baiknya? Tanpa memperdulikan air muka Ciu Giyok Yen yang berubah menjadi tak menentu, Lu Jin berkata lagi. Kelak, kau akan menemukan jawabannya. Bukan, aku ingin melepaskan tanggung jawab itu, melainkan memang benar, merupakan hasutan. Ciu Tiong Tau, Ciu Giyok Yen menarik nafas panjang. Dia merasa ibadah terhadap Lu Jin yang sedang dalam keadaan sekarat. Toako, aku mempercayaimu, wajah Lu Jin tampak berseri. Kini, tenanglah, hatiku. Adik kecil, aku, aku ingin, menitip, satu, urusan, padamu, Toako, katakanlah, aku pasti melaksanakannya tolong, cari. Ciu, Sian, Ling, beritahukan, padanya, selamanya, aku, rindu, kata Lu Jin semakin melemah. Berkata sampai di situ, mulutnya lalu tertutup rapat, kemudian kepalanya miring ke bawah, dan nafasnya putus. Toako, aku telah salah paham padamu, urusanmu itu pasti kulaksanakan, kata Ciu Giyok Yen dengan air mati berlinang-linang. Sesudah menangis sejenak, barulah Ciu Giyok Yen mengubur mayat Lu Jin. Dia berdiri di hadapan makam itu, berkata dengan suara bergemetar. Toako, aku pasti mencari Banho Atong Chu untuk menuntut balas dendamu usai berkata, Ciu Giyok Yen lalu melesat pergi. Mengenai urusan Kang Ong Pat Kiat dengan Seng Ting Itko Ai, tentunya tidak salah dengan apa yang dikatakan Tiat Yew Kiasu. Sebab orang yang hampir mati, sudah pasti tidak akan berbohong. Oleh karena itu, musuh besar Seng Ting Itko Ai, justru adalah Ciu Tiong Tau. Maka Ciu Giyok Yen mengambil keputusan, harus menghabisi nyawa orang tersebut. Kalau tidak, hatinya tidak akan merasa puas. Akan tetapi kini Ciu Tiong Tau berada di mana? Dan juga ilmu silatnya tinggi hingga tingkat bagaimana? Oleh karena itu Ciu Giyok Yen harus mencari jejaknya perlahan-lahan, hingga berhasil membunuhnya. Ciu Giyok Yen melakukan perjalanan sambil berpikir. Agar tidak terjadi suatu hambatan, maka dia mengambil jalan kecil. Apabila ingin menuntut balas dendam suhunya, dia harus berhasil mencari kitab cucian. Kini Ciu Giyok Yen sudah tahu bahwa kitab itu berada di tangan Butok Sinseng tapi dia tidak tahu harus kemana mencari seruling perak. Semua urusan tersebut masih terganjal dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Ciu Giyok Yen telah tiba di gunung Cong Lemsan karena dia yakin bahwa Cong Lempai berada di gunung itu, maka dia langsung melesat ke atas. Mendadak dia merasa adanya angin pukulan dari atas. Di saat bersamaan, terdengar pula suara bentakan. Harap berhenti Ciu Giyok Yen berhenti lalu memandang ke depan dan seketika timbul sifat angkuhnya. Terima kasih telah menonton!